Hai ya sekarang kita masuk dalam pelajaran berikutnya yaitu present indikatif aktif present send indikatif aktif Oke atau sering disingkat PIA kita lihat di dalam halaman yang buku Wenham ya halaman lima ya dalam halaman lima Oke ya dalam halaman lima di present indikatif aktif ya halaman lima atau PIA singkat PIA present indikatif aktif ya ya Mari kita akan lihat rumusnya ya jadi dalam bahasa Yunani ya ada sama juga bahasa Indonesia juga ada tunggal ada singular juga ada plural atau jama sama seperti juga dalam bahasa Inggris ya Nah kalau saudara lihat halaman lima disitu lu o lu o berarti saya sedang nah present present itu pekerjaan yang dilakukan yang sedang dilakukan dan terus-menerus ya di present pekerjaan yang dilakukan sedang dilakukan dan terus-menerusnya jadi kalau misalnya lu o maka saya sedang melepaskan saya sedang melepaskan kemudian luis ya engkau sedang melepaskan ya satu saya dua kamu kemudian luei dia sedang melepaskan dia sedang melepaskan ya jangan lupa sedang melepaskan kemudian lu omen kita atau kami sedang melepaskan itu sudah satu jamah oke kita atau kami sedang melepaskan kemudian lu ete kalian atau kamu sekalian sedang melepaskan dua jamah kemudian lu usin ya lu usin mereka sedang melepaskan tiga jamah oke tiga jamah nah saudara dalam bahasa Yunani yang paling penting diperhatikan adalah kata atau huruf atau kosa kata yang terakhir jadi ini adalah kata dasarnya adalah lu kata dasar lu artinya melepaskan tapi kalau saudara lihat di dalam kamus kalau kita melihat di dalam kamus tidak ada tidak akan kita temukan lu tapi kita akan temukan dalam bentuk present indikatif satu tunggal yaitu lu o semua di dalam kamus itu akan bentuk PIA satu tunggal ya nah jadi lu o saya sedang melepaskan jadi rumusnya adalah untuk present indikatif aktif ya present indikatif aktif OSA Omen ete usin oke OSA Omen ete usin nah perhatikan dalam bahasa Yunani ya dalam bahasa Yunani akhirannya itu yang paling penting penting supaya apa supaya kita tahu apakah dia singular apakah dia bentuknya present nanti ada bentuknya imperfect lampau ada bentuknya future ada bentuknya nanti auris ya jadi ada bentuknya perfect ada bentuknya flu perfect ya jadi macam-macam ya sederhana nah jadi yang paling penting adalah apakah ya kata yang terakhir ini itu yang akan menentukan dia bentuknya apa jumlahnya berapa jumlah apakah singular atau plural ya kemudian jenisnya apa itu yang penting di dalam bahasa Yunani jadi kalau saudara lihat dalam buku saudara di dalam WENHAM itu maka dari situ OSA Omen ete usin ya OSA Omen ete usin saya kamu dia kita kalian mereka oke jadi kalau akhirannya O berarti saya kalau akhirannya kalau akhirannya eis ya kalau akhirannya eis berarti kamu kalau ei berarti dia kalau Omen berarti kita atau kami ete berarti kalian usin berarti mereka oke ya nah dalam bahasa Yunani itu harus diparsing nah bagaimana memarsingnya maka ya maka yang ini adalah P ya P I A 1 ya 1 tunggal ya 1 T jadi saya sedang me lepaskan lepaskan kemudian yang ini lu eis berarti dia P I A 2 T 2 tunggal berarti kamu sedang melepaskan yang E berarti yang E berarti yang E adalah P I A 3 tunggal oke ya jadi P I A itu kesingkatan dari present indikatif aktif kalau saudara lihat di BBLOS nanti di dalam bahasa Inggris ya dalam bahasa Inggris present aktif indikatif ya jadi beda dia nanti ya jadi ini kita di dalam bahasa Indonesia present indikatif aktif nah kalau lu omen maka dia adalah lu omen berarti P I A T 1 J ya kalau lu et berarti P I A 2 J kalau dia ada lu usin akhirannya usin akhirannya usin berarti dia adalah P I A 3 J nah jadi ini parsingnya oke ya jadi kalau saudara lihat di apa namanya leksikon ya nanti ada di bawahnya nah itu nah itu itulah yang di bawahnya itu ya jadi present indikatif aktif ya 1J 1T 2T 3T 1J 2J 3J ya nah kalau di dalam bahasa Inggris kan singular plural ada kan orang pertama tunggal orang pertama jamah kan gitu ya nah itu kalau saudara lihat di dalam leksikon ya jadi O E O E 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 O S E E U S E C E C E 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 O.S.A. O.M.E.T.H.U.S.I.N Ngerti ya? Tahu ya? Yang mana? Jadi sudah hafal ya? Yang di luar sudah hafal? O.S.A. O.M.E.T.H.U.S.I.N O.S.A. O.M.E.T.H.U.S.I.N Saudara, yang ini, ini kan present. Ini yang paling banyak nanti ditemukan. Kan gitu? Di dalam teks present kan? Sedang, 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 sedang. Saya sedang makan. Saya sedang mandi. Saya sedang, ya. Jadi ini adalah kata kerja. Kata kerja. Sudah tahu ya kata kerja ya? Ada kata kerja. Ada nanti kata benda. Ada juga kata sifat. Ada lagi kata depan. Ada lagi kata sandang. Ada macam-macam ya? Nah ini kata kerja. Kata kerja itu banyak ya? Ini baru present, indikatif, aktif. Ada juga yang pasif. Ya. Tahu pasif ya? Kalau aktif berarti subjeknya melakukan sesuatu. Kalau pasif berarti subjeknya dikenai sesuatu. Jadi contoh. Saya sedang makan. Berarti saya yang makan. Saya sedang memukul anjing. Tapi kalau pasif, saya sedang dipukul anjing. Kalau anjingnya suka memukul. Atau saya sedang digigit anjing. Itu kalau pasif. Jadi nanti ada lagi yang pasifnya. Bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Oke. Ini sudah mengerti parsingnya? Hah? Bingungnya di mana? Oke. Ini kan O. Ya. O. Nanti ini bisa macam-macam di sini. Bisa luo, bisa blepo, bisa macam-macam. Bisa balok, bisa. Pokoknya macam-macam kata. Tapi yang jelas kalau dia udah akhirannya O begini. Maka. Dia menjadi present, indikatif, aktif. Satu tunggal. Saya sedang. Apakah makan nanti, apakah minum, estio. Atau macam-macam. Tapi yang jelas rumus inilah yang perlu kita ingat. Di samping kita harus hafal katanya. Kan gitu. Perhatikan dalam belajar bahasa. Pasti yang pertama paling penting adalah menghapal. Yang kedua, mengulang. Jadi menghapal, kemudian latihan. Latihan, latihan, latihan. Itu kalau belajar bahasa. Oke. Ya. Jadi. E. E. Omen. E. T. Usin. O. S. E. Omen. E. T. Usin. Saya sedang melepaskan. Kamu sedang melepaskan. Dia sedang melepaskan. Kita sedang melepaskan. Kalian sedang melepaskan. Mereka sedang melepaskan. Oke. Yang terakhir itu S ya. Ya. Ini S. Ya. S. Itu tulisannya ini apa namanya. Komputer. Jadi S ini. Ya. Jadi ini S. Ya. Harusnya kan S biasa aja. Nah. Jadi tulisan komputer. Oke. Makanya jangan ikuti yang disini kan. Makanya saya bilang kan. Kalau huruf cetak. Kalau saudara lihat di buku ini. Ikuti pas persis di buku. Itu huruf cetak dia. Maksudnya. Itu komputer yang dituliskan gitu. Makanya di awal kemarin. Sudah saya ajar cara menulisnya kan. Oke. Sudah mengerti ini. Sudah bisa hafal. O.S.E. Omen. E.T. Usin. Sekarang kita latihan. Ya. Ya. Latihan. Oke. Sekarang. Rasni. Mana Rasni ini. Halo. Rasni. Jangan pergi. Ya. Sekarang Rasni coak parsing ini. Apa ini? Di-unmood dulu. Unmood dulu. Ayo. Di-unmood aja semua. Ini latihan kita. Ayo. Ayo Kak Rasni. Semangat. Sabar. Oke. Saya ulang ya. Ini adalah present. Indikatif. Aktif. Satu. Tunggal. Jadi selalu ingat. Present itu. Rumusnya adalah. O-S-E. O-M-E-T. O-S-E. 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 O-M-E-T. O-S-E. U-S-E. U-S-E. Oke. Berarti ini. Jadi nanti. Waktu menerjemahkan. Waktu menerjemahkan. Ini diparsing dulu. Di bawahnya. Kemudian. Dari kata dasar apa? Dari kata dasar. Lu. Lu. di kamus ditemukan luo, kemudian artinya apa? saya sedang melepaskan saya sedang melepaskan, jadi dihafal juga, sambil dihafal, nanti besok-besok kita push, nggak bisa pula kan oke, itu yang pertama, sekarang luomen, David luomen, apa ini? parsingnya dulu, sebelum di ini, parsing dulu, ya di parsing dulu, baru semakin present, indikatif, aktif, satu jamak, oke, ya, satu jamak, ya, berarti dari kata luo, ya, ini kata dasarnya lu, ya, jadi dari kata luo ya, kemudian, parsing, terjemahannya saya ya, kami kami, ya, kami sedang melepaskan, oke ya, luomen, ose, omen, et, usin, sekarang, lu, es, lu, es, desi luo, es, present, indikatif, aktif lua lua, lua t lua t, oke, betul dari kata dasar lu atau luo Bukan ini kata dasarnya ya Kata dasarnya adalah ini Lu ini, tapi kalau di kamus Dia bisa ditemukan ada sudah Di dalam bentuk satu Tunggal Jadi lu Kemudian Artinya berarti apa? Kamu Kamu melepaskan Kamu sedang melepaskan Karena nanti Ada juga nanti yang Imperfect Ada juga yang Future, oke Kita latihan Kemudian Berikutnya Lu Usin Luusin Eli Present Ya P Indikatif Indikatif Aktif Aktif Ya 3C 3C Ya Dari kata dasar Dari kata dasar I O F Dari kata dasar Artinya Mereka Mereka Sedang melepaskan Oke Ini repoknya Sebagian di dalam Sebagian di luar Kalau di dalam semua Kita di wapan tulis Jadi silahkan Maju ke depan Saja Sekarang Saudara bersuara Oke Sekarang Frankie D Ya Lu A Ayo Ya apa ini Present Indikatif Aktif O S Orang keberapa 3 Tunggal Dari kata dasar Lu O O Nah Artinya 3T Apa 3T 3 Tunggal Orang ketiga Makanya Jangan suka Ada orang ketiga Ya Aku gak mau Ada Orang ketiga Ada siapa Ya Di Ya Itu harus diapa Mas Indonesia itu ya Mas Indonesia juga gitu Dia Sedang Ya Dia sedang Melepaskan Memutuskan Jadi Kalau Present ini Berarti itu Terus menerus Dikerjakan Dilakukan Ya Seperti Bisa titik-titik Terus menerus Bisa garis Terus menerus Ya Itu Kalau Present Oke Dia sedang Melepaskan Sekarang Camellia Lu Lu E T Present Present Indikatif Aktif 2 2 G Dari kata Lu O Artinya Kalian Sedang Melepaskan Melepaskan Ya Kalian Sedang Melepaskan Ya Lu O Sudah Tadi Sekarang Karis Ya Mana Sekaris Karis Sekaris Di mana Dibu Jangan Kau Bersembunyi Sudah Lihat Daftar Di Alaman 6 Ya Itu Daftar Kanan Di Alaman 6 Ya Jadi Alaman 6 Itu Di Hapal Di Hapal Nanti Minggu Depan Kita Ada Quiz Ya Quiz Jadi Nanti Quiznya Ya Yang Di Luar Ya Yang Di Luar Berarti Harus Dari Komputer Oke Harus Dari Laptop Karena Langsung Nulis Langsung Dikirim Ke Google Classroom Oke Ya Jadi Minggu Depan Quiz Jadi Saudara Jangan Contek Kejujuran Adalah Yang Terutama Jangan Pas Quiz Bukunya Ada Di Samping Iya Kan Ayo Karis Ya Ya Blame Present Present Ya Sudah Pasti Dia Present Indikatif Aktif Sudah Pasti Kan Karena Kan Kita Masih Belajar Present Baru Present Kan Oke Sekarang Ini Akhirannya Yang Dilihat Blame Oh Akhiran Oh Apa Satu Dua Tiga Atau Apa Satu Kayaknya Jangan Satu Ya Satu Tung Tungkal Ya Dari Kata Apa Lihatlah Di kamusnya Itu Daktar Kata Baru Halaman Enam Dari Kata Dari Kata Ble Ble Foe Ya Dari Kata Ble Foe Atau Ble Artinya Coba Ada Bukunya Kan Di situ Kan Gak Ada Gak 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 Ada Ya Ble Foe Itu Melihat Saya Sedang Melihat Ya Gimana Kalau Gak Ada Bukunya Kemana Mau Hapalnya Itu Nanti Suru Temuan Foto Ya Kirim Samamu Ya Jadi Di Foto Bisa Kamu Hapalkan Saya Sedang Atau Nanti Bisa Kulihat Juga Kukirim Kamus Kamus Sudara Bisa Hapal Ya Ya Daftar Kata-kata Kamus Ya Nanti Saya Kirim Nanti Sudara Bisa Hapal Oke Saya Sedang Melihat Oke Saya Sedang Melihat Sekarang Blefomen Arnold Ricky Ricky Presen Indikatif Aktif Satu Jama Oke B I A Satu Jama Ya B I Satu Jama Ini Sambil Sudara Perhatikan Cara Membacanya Ya Ini Dari Kata Tadi Sama Seperti Yang Tadi Ble Ble Depo Depo Atau Black Juga Ya Nah Itu Sudah Masuk Ini Satu Ya Kemudian Artinya Kita Kita Kami Sedang Melihat Sedang Melihat Oke Ya Sedang Melihat Yang Disana Sudah Mengerti Si Si Firianto Sudah Ngerti Kira-kira Belum Oke Firianto Dulu Yang Ini Ble Face Belum Kita Masuk Rumus Baru Ya Kan Ble Face Ayo Present Indikatif Aktif Sekarang Ace Ace-nya Yang Dilihat Ace Tadi O S A O N T Us Kan Itu Sudah Sudah Dalam Kepala O S O N T Us Berarti O Satu Ace Dua Kan Gitu Ayo Friianto Kurang Gerti Pak Hah Kurang Ngerti Gimana Caranya Mengertikannya Tadi kan Present Indikatif Aktif Rumusnya O Ace Ace Omen Ete Usin O Itu PIA Satu Tunggal Ace PIA Dua Tunggal Ace PIA Tiga Tunggal Omen PIA Satu Jama Ete PIA Dua Jama Usin PIA Tiga Jama Nah Sekarang Disini Ada Ble Feis Akhirannya Ace Berarti Dua Tunggal Dua Dua Tunggal Oke Dari Kata Dari Kata Ble Ble Ple Po Ya Artinya Artinya Apa Kalau Dua Tunggal Kalau Satu Tunggal Satu Itu Saya Jadi Dalam Bahasa Indonesia Saya Kamu Dia Makanya Saya Dan Kamu Itu Berarti Saya Dan Kamu Saya Satu Dia Dua Kemudian Dia Itu Tiga Kan Makanya Saya Dan Kamu Jangan Ada Dia Kan Gitu Ini Hanya Urusan Kita Kan Gitu Jadi Berapa Artinya Terjemahannya Ya Oh Itu Kamu Ya Kan Saya Sudah Jelaskan Satu Itu Saya Dua Itu Kamu Tiga Itu Dia Oke Ya Satu Jama Itu Kita Ya Dua Jama Itu Kalian Gak Ikut Saya Kemudian Tiga Jama Itu Mereka Gak Ikut Saya Gak Ikut Kamu Mereka Gitu Itu Tiga Jama Jadi Ini Tadi Dua Tunggal Berarti Kamu Sedang Melihat Kamu Sedang Melihat Oke Ya Itu Untuk Blevo Bleface Sekarang Berarti Belum Terlalu Ngerti Sekarang Robin Blefusin Harus Betul Betul Mengerti Blefusin Pia Presen Indikatif Aktif Pusin Tiga Jama Oke Ingat Selalu Selalu O S E O S E Omen E T Usin Ya Dari Kata Seperti Biasa Ble Blevo Ini Masih Dua Kata Ini Ya Sudah Sambil Hapal Blevo Kemudian Artinya Mereka Ya Mereka Sedang Ya Sedang Melihat Oke Sekarang Iskina Ble Fade Ya Presen Pia 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 Tiga Tunggal Ya Udah Hapalkan Gampang kan Ya Terus Dari Kata Blevo Ya Oke Artinya Dia Dia Sedang Melihat Oke Ya Dia Sedang Melihat Nah Ferry Sudah Ngerti Ferry Sudah Kira-kira Mengerti Sudah Kira-kira Dapat Oke Sudah Sekarang Si Apa namanya Arianto Arianto Blevete Presen Indikatif Indikatif Aktif Dua Jama Dua Jama Oke Berarti Dari kata Blame Foe Oke Artinya Kalian Ya Kalian Sedang Melihat Oke Oke Sekarang Manus Karis Karis lagi Ya Oke Ya Saya baca Ya Ini Sudah Ketemu Dia Kata Oh Oh Ini Sun Ya Iya Sun Kita langkah Saja Ini Supaya Sudah Nanti